Pasca menjalani hubungan pernikahan selama kurang lebih 14 tahun tanpa diterpagosik miring, pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono mendadak dikabarkan dengan isu negatif. Christian dan Titi Kamal merupakan pasangan artis yang banyak diidam-idamkan publik karena keduanya tampak mesra dan kompak saling mencintai satu sama lain. Isu perselingkuhan yang menyeret Christian dan Hanifah membuat publik bertanya-tanya mengenai kebenaran isu yang dianggap tak berdasar tersebut. Awalnya melalui cuitan Twitter ia menuliskan jika Christian mengantar seorang wanita bekerja di sebuah gedung tempat keduanya sama-sama bekerja. Ia jadinya si CS antar selingkuhan, terus tuh mobil gak maju-maju karena lopi buat drop-off bukan parkir, kacanya gak gitu gelap, eh mereka san andong, mana masih pagi. Dan hampir tiap hari sih antar jemput, cuitan tanpa bukti tersebut kemudian menjadi viral namun kemudian menghilang dan mengundang beragam pertanyaan dari netizen di sejumlah pengguna akun sosial media. Nama Hana Hanifah ikut terseret sebagai orang ketiga, hal ini membuat Hana Hanifah tidak terima dan bahkan tak segan-segan membawa hal ini kerana hukum. Terkait beredarnya berita yang tidak benar, hoas yang membawa nama pribadi saya. Dengan ini diperlukan klarifikasi saya sebelum berita-berita yang beredar luas semakin liar. Satu, berita yang beredar menyebutkan bahwa saya, inisial ha-ha diduga menjadi selingkuhan saudara. Perlu saya sampaikan bahwa berita ini adalah hoaks yang berdasarkan peraduga, fitnah yang merugikan saya pribadi. Dua, untuk beberapa akun sosial media, infotainment, media mainstream yang dengan sengaja menyebarkan berita fitnah dengan membawa nama saya. Saya beri waktu 1x24 jam untuk mentake down berita hoaks tersebut. Tiga, saya tidak mengenal sama sekali saudara S. Empat berita ini bermula dari cuitan akun Twitter bernama Tigir Spohoh dan disebarluaskan lewat video TikTok kreator yang dibuat oleh akun Luna Underscore Updates dengan menyebutkan nama pribadi saya secara langsung. Dengan klarifikasi ini, saya harap pihak-pihak yang sudah menyebarkan fitnah berota hoaks ini untuk berhenti menyebutkan nama pribadi saya karena inisial yang dimaksud bukanlah saya. Untuk para netizen, ayo bermedia sosial dengan smart dan berhati-hato dalam memposting ataupun berkomentar. Berbeda dengan Christian yang merasa tidak mengetahui isu negatif yang menyeret namanya meminta wartawan untuk bertanya langsung pada sumber yang pertama kali menyebarkan isu perselingkuhan yang membawa namanya. Christian Sugiono mengatakan, langsung kenar sumnya aja, jangan ke saya. Dia yang tahu saya nggak tahu, hingga saat ini tidak ada bukti yang memperlihatkan kebenaran atas perselingkuhan yang dilakukan Christian terhadap artis Hana Hanifa. Dalam sebuah pernyataan Titi Kamal, istri sah Christian bahkan dengan santai tidak memberi tanggapan mengenai isu perselingkuhan yang menyeret nama suaminya. Titi Kamal hanya menjawab tersenyum santai dan menaiki mobil bersama suaminya Christian Sugiono.